selamat datang di channel pertanian terpadu rekan peternak semua beberapa waktu lalu saya pernah membahas mengenai konsep ternak ayam kampung asli tanpa membeli pakan sampai 100% masih berhubungan dengan hal tersebut kali ini saya akan mengajak rekan semua untuk lebih mendalami peran kebun sayuran untuk mendukung ketersediaan pakan bagi ternak ayam yang kita pelihara agar usaha ternak ayam bisa lebih mandiri dan efektif integrasi antara ternak ayam dan kebun sayuran menjadi salah satu solusi yang bisa kita maksimalkan kebun sayur bisa menjadi alternatif bangpakan untuk kebutuhan ternak ayam yang kita pelihara sebaliknya ternak ayam bisa menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pupuk yang kita butuhkan untuk bercocok tanam untuk usaha peternakan ayam keuntungan yang didapat yaitu dalam hal penyediaan bahan pakan yang kualitasnya tidak terlalu buruk dan harganya jauh lebih murah bahkan gratis kita bisa memanfaatkan limbah sayuran dari kebun untuk dijadikan pakan sebagian besar sayuran limbahnya bisa diolah menjadi pakan untuk memenuhi kebutuhan di kandang yang kita kelola sebagai contoh limbah sayuran daun dan buah bisa dicincang lalu difermentasi untuk membuat pakan ayam semakin beragam jenis limbah sayur yang kita gunakan maka akan semakin bagus kandungan pakan yang nantinya dihasilkan semakin banyak limbah yang diolah maka tentunya akan semakin banyak juga pakan ayam yang bisa dihasilkan untuk peternakan yang kita kelola dari uji coba yang telah saya lakukan kebun sayur di sekitaran rumah kebun sayur di sekitaran rumah dapat dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan pakan sampai 50-100 ekor ayam yang kita pelihara dengan catatan limbah yang dihasilkan limbah yang dihasilkan dikombinasikan yaitu dari limbah daun buah dan juga jenis umbi-umbian seperti misalnya talas di sisi lain kebutuhan pupuk di kebun sayuran sebagian besar bisa dicukupi dengan memanfaatkan limbah kohe ayam limbah kohe ini bisa difermentasi dengan sampah daun dan berbagai bahan organik lain untuk menghasilkan pupuk yang dibutuhkan di kebun kita jika pemeliharaan ayam dilakukan di kandang bok sampai panen limbah kohe 50-100 ekor ayam sudah lumayan cukup mampu untuk menopang kebutuhan pupuk kebun pekarangan rumah kita tentunya kohe yang dihasilkan sebaiknya diolah menjadi pupuk dengan berbagai bahan lain seperti misalnya sampah daun sampah dapur dan lain sebagainya yang sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk bahan pakan ayam jika mau limbah kohe juga bisa dijadikan bahan campuran untuk pembuatan pupuk cair yang bisa digunakan untuk penyiraman tanaman nah sebagai tambahan hasil pupuk dari kohe ayam ini cukup bagus untuk kesuburan tanaman khususnya tanaman yang berupa daun yang kita budidayakan rekan peternak semua dengan menerapkan sistem integrasi ternak dan kebun sayur ini kita bisa mendapatkan bahan pakan gratis untuk ternak kita dengan begitu biaya pakan yang dibutuhkan bisa ditekan sekecil mungkin bahkan bisa sampai lebih dari 50% selain itu kita juga akan mendapatkan pupuk gratis yang dihasilkan dari peternakan yang kita kelola tersebut dengan stok pupuk dari peternakan sendiri kita bisa menghemat anggaran untuk pembelian pupuk bahkan untuk skala terbatas saya bisa menanam sayuran tanpa menggunakan tambahan pupuk kimia selain dari pupuk limbah ternak yang kita miliki cukup menarik bukan? rekan peternak semua meski memiliki banyak manfaat penerapan sinergi kedua bidang ini tetap saja masih ada hambatan atau kendala yang harus diatasi sebagai contoh untuk dapat menerapkan sistem ini dengan maksimal maka kita perlu melakukan pengukuran dan pencatatan hasil limbah sayur dan limbah kohe secara lebih rinci lagi dengan begitu kebutuhan masing-masing limbah bisa diukur dengan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada selain itu sistem integrasi ini juga membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih banyak karena kita akan menjalankan dua bidang usaha sekaligus secara bersamaan meskipun sebenarnya ketika sudah berjalan sistem ini tidak akan membuat kita terlalu repot dan yang terpenting sistem integrasi ini bisa membuat usaha kita lebih mantap kokoh, mandiri, serta hasil keuntungannya bisa lebih baik lagi nah itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan tentang sinergi antara peternakan ayam dengan kebun sayuran yang bisa membuat keuntungan kita berlipat terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati